Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Tapi kali ini saya berjalan-jalan tidak bersama keluarga, sendirian ke Kanada Terutama kota Toronto Dan dari Toronto saya pergi ke Niagara sisi yang Kanada Saya pernah ke Niagara sisi yang Amerika Tapi itu ada jembatan dan berbeda negara Kali ini perjalanan saya sendirian Di Toronto pun itu waktu saya ke sana adalah pertama kali saya ke Toronto Sebelumnya saya sudah beberapa kali ke Kanada Yang paling sering adalah ke Vancouver Pernah juga ke Calgary Yang kita di sana bisa melihat salju abadi Vancouver saya suka karena kontur kotanya yang banyak bukit, lembah Menurut saya artistik Toronto berbeda lagi, kota modern, kota pendidikan Dan memang waktu itu saya ke sana Dalam rangka mengunjungi komunitas Indonesia di perantuan Dan mengadakan seminar keluarga di Toronto Memang saya sering ke Indonesia ini dalam rangka seminar keluarga Jadi ada yang nanya, Pak Jerot duitnya banyak banget Setiap tahun keluarga negeri berapa kali? Ya bisa 4-5 kali Waduh hebat, bukan hebat Saya dibayari Istri anak bayar sendiri Tapi saya gratis karena kan saya diundang sebagai pembicara Untuk seminar keluarga di komunitas-komunitas Indonesia Di Amerika, Kanada, Eropa, Australia Mungkin sampai 100 kota ada di seluruh dunia ini yang saya sudah kunjungi untuk seminar keluarga Beberapa pergi itu saya kemas keluarga Beberapa pergi suami istri Tapi ada juga yang sendiri Kenapa sendiri? Irit Panitia hanya bayarin buat sayanya Tapi kalau itu kota istri belum pernah ikut Bayar sendiri nggak apa-apa Saya ikut deh sebelumnya ke sana Begitu udah pernah Nggak usahlah dulu udah pernah sama kan kotanya Tapi selain dari soal ngiritnya Tapi sebenarnya juga ada esensi Yaitu bahwa keluarga atau pernikahan Itu disatukan dalam ikatan yang kuat Tetapi tidak harus kemana-mana bersama Suami istri kemana pergi bersama Ke mal, ke toko, ke warung, sosial, agama Kemana pergi bersama Dan kemana-mana berantem terus Menikah itu dua pribadi yang bersatu Tapi tidak menyatukan keduanya menjadi satu pribadi Dua pribadi bersatu Masing-masing tetap masih sebagai pribadi Supaya pernikahan bahagia Keluarga bahagia Masing-masing pribadi harus bahagia Supaya pribadi bahagia Setiap pribadi harus ada waktu Untuk dirinya sendiri Namanya me-time Nah tentu me-time-nya berbeda-beda Ada yang hobinya mancing, mancing Ada hobinya ngelukis, ngelukis Ada yang hobinya jalan-jalan, jalan-jalan Tapi jangan me-time terus Namanya egois Karena sudah menikah Berarti komitmen Untuk menyediakan waktu Bagi pasangannya Dan kalau sudah punya anak Bagi keluarganya Tapi juga tidak boleh Berkorban demi keluarga Sampai tidak ada waktu Untuk diri sendiri Orang perlu mencintai diri sendiri Bukan egois Dengan kualitas yang bagus Sehingga dia bisa Mengasihi orang lain Dengan kualitas yang baik Orang kalau nggak Mengasihi diri sendiri Makan males Tidur Nggak teratur Makan nggak jelas Gosok gigi jarang-jarang Itu kan penuh dengan penyakit Tidak Tidak sehat Lalu dia pasti juga Tidak akan peduli dengan orang lain Tapi orang yang peduli Dengan diri sendiri Jangan peduli dengan orang lain Nah dalam kerangka itulah Kadang-kadang saya pergi itu sendirian Ya Me time Ya biasanya Selain dalam rangka ceramah Saya juga dalam rangka tapping Gitu ya Program inspirasi Di channel yang lain Karena sudah dari 2009 Saya mengisi suatu program inspirasi Kemana pergi Bawa kamera Kemana pergi Shoting Gitu ya Dan bikin video klip Jadi video klipnya bisa dipakai Untuk program lainnya Termasuk program ini Karena kalau sengaja Bikin video klip Waduh ke seluruh dunia Berapa miliar itu Dari tahun 2009 Gitu ya Udah bukan juta lagi Udah miliar Karena udah ratusan negara Saya kunjungi Jadi Sebenarnya Ketika diundang ceramah Ya Tiket dibayari Pergi Gitu Me time Jadi Saya Sendiri Menikmati Kesendirian Ini yang perlu saya tekankan Menikmati kesendirian Jadi ketika Ibu Mungkin gak bisa ngajak suami Pergi ke mall Jangan Jangan menggerutu Gitu ya Aduh punya suami Kayak gak punya suami aja Kemana-mana sendiri Ketika sendiri Nikmati kesendirian Justru kalau perlu Mengobarkan Kerinduan Karena sedang sendiri Jangan sendiri Iseng-iseng Hubungi si mantan Apalagi perginya pulang kampung Ke kota si mantan Dimana mantan berada Itu namanya Menggunakan kesendirian Secara tidak benar Wah Malah merusak keluarga Merusak pernikahan Ketika sendiri Ya Menjadi pribadi yang bahagia Dan justru Mengobarkan kerinduan Kepada pasangan Kerinduan kepada keluarga Ketika anak-anak saya merantau Keluar negeri Kita pengen banget Raksanya kumpul Keluarga itu Waduh seneng banget Makanya kita Menjadwalkan Acara keluarga Dengan mengunjungi Kota-kota wisata Di dunia ini Tadi Indonesia ini Kita udah jelajahi Sehingga itu menjadi Kegiatan yang ditunggu Sama juga dengan pernikahan Ketika saya pergi Seminggu Dua minggu Apalagi Nanti Kebersamaan pulang ke rumah Itu sebagai sebuah Sesuatu yang dirindukan Wah Ketemu lagi Ngobrol lagi Dan Bersinta lagi Itu sebetulnya Yang dirindukan Berdua terus Jangan-jangan Waktu pergi wisata pun Bosen Makanya Sebenarnya perlu Yang namanya juga sendiri Saya tidak selalu bersama keluarga Cuma memang serialnya keluarga Wah yang banyak Di upload yang Sekuarga pergi kemana Sekeluarga pergi kemana Nanti episode selanjutnya Nanti episode selanjutnya Saya akan banyak cerita juga Mengenai Yang saya Clipnya sendiri Dan jangan ditanya Kok sendirian Karena memang Nanti akan ada serial Mengenai Personality Mengenai kepribadian Inspirasi keluarga Masih Tapi akan mendalam Mengenai personality Kepribadian Tapi kali ini Saya mau ajarkan Mengenai menikmati Kesendirian Untuk ada waktu Untuk merenungkan Mengenai diri sendiri Mengevaluasi diri sendiri Waktu untuk Mengubarkan kerinduan Untuk berjumpa Kembali keluarga Berjumpa pasangan Dalam perasaan Yang berbeda Karena ada Unsur rindu Seperti orang Waktu pacaran dulu Kalau gak lama Gak ketemu Kan rindu Pacaran bertemu Tiap hari Ada loh yang berantem Demikian juga Dalam pernikahan Menikah adalah Bersatunya dua pribadi Tapi tidak meleburkan Dua pribadi Menjadi satu pribadi Sehingga masih harus Ada waktu Untuk diri sendiri Dan menjadi diri Pribadi yang bahagia Karena pribadi yang bahagia Akan mampu Membahagiakan Orang lain Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Di serial selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton